Hello, welcome back with me and the Navara Project and we are the Earth Okay guys, jadi seperti yang kemarin gue omongin, akhirnya ini lampu udah kita custom, kemarin PRPT ya Ini lampu, jadi kita black housing, sama kita bikin style-style USDM, jadi gue kasih oren-oren disininya Jadi tadinya kan gue mau kasih kayak LED-LED gitu, cuman setelah gue liat stylingnya, kayaknya kurang cocok kan Jadi akhirnya gue pake ini nih, black housing plus USDM look Jadi ini lampu kecil ya, bukan lampu sand, cuman keren aja gitu kalo lagi jalan, ada lampu oren gitu nyala, gue suka banget Oke, jadi makanya nanti untuk fog lamp, disini kan ga ada, fix udah gue mau pakein light bar disini Light bar dan untuk DRL-nya mungkin nanti kita pikirin disini, kalo ga ya ga usah ada DRL ga apa-apa kali ya Jadi tidak terlalu memaksakan, tapi nanti gue pikirin, biar tetep ada DRL-nya gitu Oke, dan untuk plat nomor nanti mungkin disini juga, dibawahnya Tapi gue sih prefer plat nomor itu sebenernya pernah ada disini, gitu ya Nanti kalian bantu komennya di bawah, karena gue mau konsepin disini ada bukan Avaranya Jadi lebih apa ya, lebih gokil deh, terus disini udah ada bolong-bolong, jadi gue pengennya sih nih looknya tetep keliatan ya Tapi kalo emang nanti terlalu maksa ya, gue mungkin plat nomor gue tersini Jadi gitu konsepnya, dan ini grill udah gue cat hitam dong, ditemenin tetep ada di lampu blitznya, jadi udah keren deh Eh belum juga gue hitamin biar lebih mantep, terus untuk detailing, ini kita tinggal detailing Ini alisnya kita mau cat hitam sampe sini, karena kemarin liat ya, ini jadi kayak krem, karbon, krem lagi disininya ga enak Jadi nanti ini gue mau cat hitam dulu, semuanya udah disiapin, nanti sampe ke kolong-kolongnya nanti kita naikin lift, kalian ganti shock Nanti shocknya kan mau diganti, kita hitamin deh gitu, oke, terus untuk ini nanti juga gue mau hitamin Ini mau get hitamin, ada karbonnya dikit, sama di belakang Belakang sini, pokoknya udah chrome dilet, chrome diletnya udah sampe ke bemper belakang, ini gue hilangin dan nanti melpot gue mau keluar disini Melpotnya dua biji disini, jadi kayak mobil-mobil American style gitu ya Oke, dan sekarang ini kita lagi proses di interior, kalian bisa liat, ini kita lagi bongkarin Nanti joknya gue mau rubah total, jok yang depan ini, eh yang belakang, sorry maksud gue Gue mau majuin dikit nanti, terus si senderannya itu nanti ikutan maju gitu, jadi orang duduk ga terlalu gini, tapi bisa rada gini Jadi, gula gula gitu, ga sih Jadi bisa teg gitu, jadi lebih, ya lebih nyaman lah gitu, ga terlalu tegak gitu kan Apalagi ini interiornya sebenernya udah dibikin enak ya, disini udah detail-detail udah bagus nih, ada tulisan Avara disini Ada lampunya lagi, tuh keren banget Terus untuk konsep joknya sendiri nanti pas dilepas kalian, nanti gue tunjukin konsepnya gimana Jadi ini kita lagi tungguin, joknya dibongkar dulu sama rekanan kita Dan nanti kalo udah kebongkar semua, tinggal kita konsepin deh, dan kita kasih jahit-jahitan dikit deh Pokoknya ini harus ga biasa, ini karena project luar biasa gitu Dan untuk roof rack atas juga kita udah pasangin, udah kita cat ulang lagi hitam, seperti sebiakalanya Jadi udah perfect, kita biarin standar aja, jadi ga terlalu rame Yang gue masih galau ini nih, tangga guys, kalian belum komen nih gimana guys Untuk tangganya, stepnya, footstepnya nih gue galau Model baru atau tetep gini, standar, gue pengen kayak rubicon gitu, tipis Belum ketemu, dan pelak ini udah full hitam semua Roti foam 6 nya belum dipasang, jadi buat ini dulu Oke, jadi mungkin nanti kita tungguin aja joknya kelepas, dan nanti kita bahas konsepnya Pas lagi salah satu joknya udah kelepas, nanti kita gambarnya, oke? Tadah! Oke guys, jadi ini gue sekarang mau konsepnya trailer, ini joknya udah kelepas Kalian tadi udah liat kali ya video-videonya pas ngelepasnya Oke, jadi ini jok depan Gue mau bikin perpaduan dua warna Eh, satu warna, maksudnya dua bahan Dua bahan, jadi Kalau lo liat ini udah, gaya udah old banget ya Jadi nanti gue, sekiranya nih gue disini pengen sweat Disini sweat ya Sweat Sweat Terus disini itu ditambahin Ditambahin busa ya Tambahin busa Terus, untuk sweat nya itu sampai garis ini doang nih, sampai sini Setelah gue lagi mikir nih, kalau gitu Sekiranya sweat nya sampai sini berarti Sweat nya sampai sini Untuk senderannya biar enak ya, kalau ini buat paha, jadi kalau kotor jadi aman Ini kulit Ini kulit Ini kulit Ini kulit Ini kulit Ini kulit Ini kulit, biar kalau kepala keringetan nggak bau Eh, minyakan maksudnya Ini kulit Ini kulit Ini kulit Kulit Ini kulit Kulit Dan ini kulit juga Oke Terus ini karena, nanti ini gue disini pake sweat hitam Dan disini pake sweat hitam juga Eh, disini pake kulitnya warna hitam juga Hitam Hitam Jadi gue mungkin ini Pengen benangnya nih, biar ada warna sedikit ya Ini benangnya Benangnya ini Gue mau pake red stitching Jadi ini nanti benang merah Oh my god Wow Benang Merah Biar nggak lupa aja guys Gue tulis Nanti benang merah Dan disini Disini itu Disini ada satu garis gitu ya Nah, nanti gue Pengen disini ada Ada garis sweat disini Dua disini sama disini Sweat Nah, jadi Biar ada perpecahan sweat nya kesini gitu Jadi ini nanti Disini sweat juga Dan disini sweat juga Sweat Kulit Ini kulit Oke, jadi kalo belakang nanti full kulit semua Jadi Perpaduannya ada ya di depan Dan ini kalo udah red stitching Bakal gila Keren banget guys Gitu Bakal ngeliatnya tuh Rapi banget ya Dan untuk disini Disini itu Gue liat disini terlalu flat ya Jadi buat Tandahan kaki WTH itu kurang Kalo kalian liat BMW Maka bisa maju mundur Dan dia lebih tebel Kalo ini dia flat Jadi kalo disini gue pengen tambahin busa juga Tambah busa Jadi dia nanti modelnya Rada ngekliuk gini Sorry ya guys Gue jadi Belum pernah ngegambar jok Semua sekali Dan gue Kurang bisa photoshop bikin jok gitu Nanti Pokoknya intinya gitu Yang di benak gue Dan gue udah pikirin gitu ya Nah pasti disini ada list nanti Keren banget Tadi ya gue pengen listnya disini merah ya Sebenernya kayaknya terlalu ramai Jadi kita tetep sweat aja Tapi nanti pake pembeda gitu Gitu kan ada kulitnya disini Kulit-kulit disini ada sweatnya gitu Jadi pecahannya dari situ ke sini Jadi di sini Dan thread stitchingnya itu yang bakal bikin Jadi hidup banget gitu Jadi mobilnya lebih sportynya dapet Dan untuk sini nanti plafon Plafon ini nanti kita juga mau pake sweat Disini Sweat hitam Sweat hitam semua Dan pilar-pilar ini nanti yang plastik kita cat semua hitam Jadi daleman full hitam Keren banget Dan ini nanti Mas ini sekalian dong Sweat Bisa dicopot aja ya Sekalian Ini sweat juga Ini nanti Untuk armrest nanti gue pengennya sweat Jadi kalo lu Panas Tapi pengen senderan tangan Dia gak panas Jadi masih enak banget disitu sweat ya Jadi enak banget Dan kalo lagi bosen Liat ke kiri gitu bisa Gambar-gambar Karena sweat Di Oles-oles gitu jadi berbau warna Jadi gue Suka banget Hehehe Boy Sweat itu gue Cinta banget sweat pokoknya Gitu Kalo full sweat tapi kayak Susah ngerawat guys Jadi Makanya gue bikin kombinasi kayak tadi Yang bisa dilet disini ya Gitu Jadi ini gue udah gak sabar banget Joke-nya nanti jadi Yang mana Menurut gue sih keren banget Ini yang sebenernya konsep yang gue bikin di BMW gue Di A39 temen Dan Pake A39 gue Stitchingnya tetep warna hitam Karena mobilnya gak ada warna merah Kalo ini Berhubung Warnanya udah Luarnya udah bener-bener colorful banget Dalemnya juga kalo gak ada warna merah gitu Yang nemenin atau Warna apa ya Jadi kurang Dan nanti Pake seatbeltnya juga warna merah Jadi Keren banget Jadi merah ketemu disini ya Ada merah lagi gitu Jadi keren banget Dan kalo Gue nanti di BMW mungkin Kepikiran jadinya pake seatbelt merah Ini ada stitching merah kayaknya Keren juga ya Boleh Jadi Intinya gitu Ini konsep joknya Nanti kita tinggal jadiin Kita ngobrolin lagi sama Part-up interior kita Jadi udah Biar aman banget Jadi Ya ditunggu aja update-nya Pokoknya ini Navara bener-bener gue pikirin Dari A to B A to C A to D Sampai A to Z Jadi udah Bener-bener dari Segala macem udah Tinggalkan di kaki-kaki sama mesin Terakhiran kita Dino Nanti Dino nya juga kita videoin Jadi pokoknya Ini bakal gokil banget Kenceng Keren Mantap pokoknya Mantap Oke Pokoknya kalian yang kepo-kepo Ini Produk kerjaannya gimana Kak Kita kalau nanti udah update di Earth Premium Langsung diliatin aja Dan Buat kalian Jangan lupa kita ke 7 Instagram Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe dan Comment Like Segala macem Dan Industry Season 2 udah keluar lagi Merch baru Langsung di cek aja Instagramnya Oke Jadi mungkin today topic Will you guys Thank you for watching And be the best on Earth See you guys